Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia Kali ini ceritanya tentang seorang ilmuwan muslim yang hidup di abad ke-11 Yang bernama Al-Hasan Ibnu Al-Haytam Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita dengarkan Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Kamera merupakan salah satu benda menajubkan yang kita miliki di dunia Kamera membantu kita mengabadikan momen-momen spesial Tapi, tahukah teman-teman dari mana asal mula kamera ditemukan? Baiklah, mari kita mulai dari awal abad ke-11 bersama Al-Hasan Ibnu Al-Haytam Ibnu Al-Haytam adalah seorang ilmuwan, astronom, filsuf, teolog, dan matematikawan muslim yang terkenal dan hebat Hal itu berarti bahwa beliau sangat pintar dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika dan sains Al-Hasan Ibnu Al-Haytam menjadi terkenal dengan cepat karena ilmu pengetahuannya Beliau tinggal di Iraq Al-Kisah, saat itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Al-Hakim Saat itu, Mesir sering dilaya banjir karena luapan air dari sungai Nil Ilmuwan Al-Hasan Ibnu Al-Haytam memberikan ide kepada pemimpin Mesir untuk membangun bendungan Jika bendungan berhasil dibangun, maka tidak akan ada lagi banjir di Mesir Raja Mesir menyukai idenya dan mengundang ilmuwan Al-Hasan Ibnu Al-Haytam ke Mesir Beliau berusaha keras untuk membuat bendungan, namun usahanya tidak berhasil Raja Mesir menjadi sangat marah dan menghukum sang ilmuwan dengan kurungan rumah selama 10 tahun Itu artinya Al-Hasan Ibnu Al-Haytam tidak boleh keluar dari rumahnya selama 10 tahun Itu sama saja rasanya seperti di penjara Tapi apakah kalian tahu? Selama dalam tahanan rumah, beliau melakukan sebagian besar karyanya yang terkenal Dia menemukan banyak hal baru tentang sains dan mengubah dunia Banyak orang yang menyebutnya sebagai ilmuwan sejati pertama atau bapak sains karena temuannya Salah satunya dia menemukan tentang prinsip bagaimana kita melihat dan sifat-sifat cahaya Dia menulis sebuah buku tentang itu, yang pada dasarnya berarti tentang cahaya dan penglihatan Dia menggunakan pengetahuannya itu untuk membuat kamera obskura pertama Apa teman-teman tahu apa itu kamera obskura? Kamera obskura adalah sebuah kotak gelap dengan lubang yang kecil Apapun yang ada di depan lubang bisa ditampilkan di bagian dalam kotak Konsep ini diterapkan ke dalam kamera yang memungkinkan kita untuk mengambil gambar atau foto Penemuan ini sangat penting sebagai cara kerja kamera yang canggih saat ini Al-Hasan Ibn Al-Haytham adalah orang pertama yang membuat penemuan besar tentang kamera Kemudian orang-orang atau ilmuwan lain mengembangkan penemuan itu untuk membuat kamera yang kita gunakan sekarang Tanpa penemuan kamera obskura, mungkin kita tidak memiliki kamera yang canggih saat ini Faktanya, kita tidak bisa mengembangkan teknologi seperti kamera, film, teleskop, kacamata, dan mikroskop Jika Al-Hasan Ibn Al-Haytham tidak membagikan penemuannya Al-Hasan Ibn Al-Haytham adalah seorang ilmuwan besar Yang temuannya membuat perbedaan besar di kehidupan kita saat ini Begitulah salah satu kisah penemu dari kalangan umat muslim untuk hari ini Insya Allah, lain kali kita akan menikmati kisah-kisah yang tak kalah menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh